Oke. Baiklah, selamat hari sabat untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia. Kita di sini belum buka sabat karena jam di Amerika sudah semakin lama, semakin apa, tutup sabatnya sudah semakin agak, tutup buka sabat semakin agak lama sekarang. Jadi kita nanti lagi buka sabat. Jadi sekali lagi, selamat sabat untuk semua. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi pada hari sabat ini untuk melanjutkan kita punya pelajaran mengenai health message. Jadi sebelum kita akan mulai, kita punya pelajaran. Kita akan sama-sama bertelut dan kita akan berdoa. Apakah kita bisa minta kesediaan dari Om Rene untuk pimpin doa buka? Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Selamat tinggal. Terima kasih. Oke, jadi pada saat ini, selamat sahabat sekali lagi. Kita akan melanjutkan, kita punya pelajaran pada sahabat lalu mengenai, kita punya pelajaran mengenai fitment. Jadi ini adalah bagian kedua dan kita akan selesaikan kita punya pelajaran pada saat ini ya. Dan seperti biasa, sesudah pelajaran ini ada teman kita yang akan mau present mengenai herbal pada saat ini. Jadi kita akan mulai saja ya, supaya semua bisa berjalan sesuai pada waktunya. Oke, apakah bisa lihat kita punya share screen? Bisa, bisa. Oke, thank you ya. Oke, jadi pada saat ini kita akan mulai, kita punya pelajaran mengenai fitment. Tapi kita akan mengulang sedikit lagi pelajaran minggu lalu, yang mana pada waktu Day of Atonement atau Hari Grafirat itu, Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil dua kambing. Satu kambing untuk dipersembahkan untuk Musa, dan satu itu adalah kambing Asasel. Jadi, sesudah Harun selesai melakukan tugasnya di The Most Holy Place, dia datang ke courtyard, dan dia meletakkan itu kepalanya di atas kambing Asasel. Oke, dan kambing Asasel itu akan dibawa oleh the hand of a fitment into the wilderness. Jadi, kambing Asasel itu akan dibawa oleh tangan dari seorang yang kuat, ya, fitment itu, di padang belantara. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa kenapa yang ditunjukkan adalah kambing, karena kambing itu adalah binatang yang tidak suka menurut. Dia suka kemana saja dia mau begitu. Tidak seperti domba, domba itu suka menurut, tapi kambing dia tidak suka menurut. Jadi, kalau misalnya kambing ini, kambing yang sangat kuat, terus tidak mau menurut, berarti benar-benar membutuhkan seorang yang sangat kuat, lebih kuat dari kambing, untuk bawa dia di padang belantara. Oke, dan kita sudah belajar pada sahabat lalu bahwa apa itu fitment. Kita sudah tahu bahwa fitment itu adalah, oke, sebelum ke fitment, kita lihat bahwa itu goat itu, atau kambing Asasel itu adalah dilambangkan oleh setan, kan? Jadi, membutuhkan tangan yang sangat kuat untuk membawa setan ke wilderness. Oke, jadi tangan fitment. Nah, kita sudah belajar waktu lalu, bahwa fitment ini adalah orang yang sangat kuat, orang-orang yang terpilih, yang ada jumlahnya, dan mereka ini adalah orang-orang yang sangat fit untuk berperang, ya. Oke, jadi kita sudah establish minggu lalu bahwa fitment ini adalah orang yang sangat kuat, orang yang gagap perkasa, orang yang... Jadi, fitment ini adalah orang yang ada hubungannya dengan orang yang gagap perkasa untuk berperang. Oke, jadi kita lihat bahwa apa sih peperangan. Jadi, ini kan, ini dalam, apa, kalau Alkitab, kita harus cari tahu dia punya spiritual application, dan kita lihat bahwa kalau fitment ini, dia akan berperang melawan scapegoat atau kambing Asasel yang dilambangkan oleh setan. Nah, kira-kira peperangan apa? Apakah mereka berperang fisik? Bukan begitu, ya, saudara-saudara. Jadi, peperangan ini adalah ternyata peperangan dari dragon ini sudah dimulai dari surga. Kenapa dia berperang di surga? Karena dia menuduh bahwa Tuhan punya hukum-hukum itu tidak adil, dan tidak ada yang bisa menurut Tuhan punya hukum. Makanya itulah sebabnya setan itu dilemparkan ke bumi, karena dia itu berperang di surga, dan dia bilang bahwa Tuhan punya perintah itu tidak bisa diturutkan. Jadi, turun-temurun dari Adam, dari bangsa Israel, tidak ada yang bisa menurut akan hukum Tuhan. Makanya setan tuduh Tuhan punya hukum tidak adil, Tuhan punya hukum tidak adil. Jadi, jalan keluar yang Tuhan lakukan adalah dia mengirim anaknya, Tuhan Yesus, sama dengan kita, dalam human nature, untuk menang dalam setiap pencobaan, dan bisa menurut akan hukum Tuhan. Jadi, sekarang Tuhan harus memberikan jawaban kepada tuduhan setan, bahwa ya, hukum-hukum Tuhan itu bisa diteruti. Dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, kan? Jadi, dibilang di sini, nah, sekarang kalau Tuhan Yesus sudah memberikan, sudah menurut hukum Tuhan, oke, Yesus sudah kembali lagi ke surga, nah, kalau begitu, siapa dan kira-kira yang akan membawa ini setan ke wilderness, atau dilambangkan dengan kambing asasel? Nah, kita lihat di sini bahwa orang-orang yang akan membawa kambing asasel itu di padang belantara itu adalah orang-orang, the remnant, atau 144,000. Karena, the remnant, atau 144,000 inilah, adalah di Wahyu 12 ad 17, dan Wahyu 14 ad 12, dibilang, mereka inilah yang apa? Keep the commandments of God. menurut akan perintah Tuhan, dan mereka memiliki kesaksian Tuhan Yesus. Makanya, dragon make war, berperang, kan? Jadi, ini kan, kalau fit man kan, ini dalam konteks bahwa fit man ini adalah orang yang bisa berperang, yang gagak perkasa, sehingga dipilih untuk bisa berperang. Nah, ini dragon, atau dilambangkan juga dengan scapegoat, atau kambing asasel dan setan, dia berperang terhadap remnant, atau 144,000. Kenapa dia berperang? Jadi, apakah ini perang antara, pakai senjata, atau apa? Bukan ya. Dia mau menganiaya, dia mau membunuh orang-orang yang menurut akan hukum Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang inilah yang menjawab tuduhan setan, kalau tuduhan setan itu salah. bahwa manusia bisa menuruti akan hukum Tuhan, tetapi satu-satunya cara, manusia bisa menuruti hukum Tuhan, Ellen Wood bilang, bahwa dengan Kristus memberikan dia punya righteousness, kebenaran, yang membuat semua manusia bisa keep God's holy law. Oke, jadi, berarti orang-orang the remnant dan 144,000 tahu mengenai Kristus dengan kebenarannya, bukan hanya sekedar tahu mengenai pengetahuannya, mereka menerima Kristus dan kebenarannya, dan Tuhanlah yang berdiam di dalam mereka lah, yang sanggup menurut akan hukum-hukum Tuhan. Oke, jadi kalau begitu, ini kan pelajaran mengenai kesehatan. Apa hubungannya dengan kesehatan? Kita sudah belajar waktu lalu bahwa hukum-hukum Tuhan itu bukan hanya 10 hukum yang Tuhan berikan di Mukit Sinai. Kita tahu bahwa hukum Tuhan itu adalah hukum yang berhubungan dengan kita punya tubuh dan hukum moral law. Jadi, Ellen Wood bilang, ada physical law dan juga moral law. Ada dua hukum. Jadi, kita mau coba tulis di sini. Nanti kita pergi ke timeline sebentar. Jadi, hukum Tuhan itu, kita lihat di sini, hukum itu ada dua. Satu, moral, hukum moral, dan dua, hukum fisik, physical law. Jadi, untuk David Man ini, dia ini akan menurut 10 hukum moral law. ini kita bisa bilang ini adalah 10 hukum yang Tuhan kasih di Bukit Sinai. Oke, dan yang kedua ini adalah hukum-hukum kesehatan yang berhubungan dengan fisik kita. Jadi, kita lihat di sini bahwa orang yang fit man ini, dia itu tidak berdosa dalam 10 hukum dan juga dalam hukum kesehatan. jadi kita lihat di sini bahwa orang yang fit man ini yang akan membawa kambing asas yang itu di padang belantara ini adalah orang-orang yang tidak ada cacat dosa secara menurut hukum Tuhan secara hukum moral dan tidak pernah melanggar hukum kesehatan. Oke, karena setan, sudah saudara, Ellen White bilang, setan itu adalah dia itu student, dia itu tahu Alkitab dan Ruh Nubuat. Oke, jadi istilahnya kalau setan tahu Alkitab dan Ruh Nubuat, dia lebih tahu hukum-hukum kesehatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan setiap saat dia lihat, dia akan awasi, oh ini dia masih begini, dia ini masih melanggar ini, dia ini tidak bisa jadi 144,000, dia tidak bisa jadi remnant, dia tidak bisa jadi fit man. karena dia masih melanggar hukum Tuhan. Jadi setan tahu saudara-saudara, oke. Jadi kita lihat di sini bahwa Ellen White bilang adalah dosa kalau kita melanggar hukum-hukum tentang kita punya tubuh, sama seperti kita melanggar 10 hukum. Jadi kalau kita melanggar hukum kesehatan, kita juga sama dengan melanggar 10 hukum. Karena melanggar hukum kesehatan kah, ini dia kan, melanggar hukum kesehatan atau hukum yang moral itu, itu sama dengan melanggar hukum Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hukum, kan? Oke. Jadi, dan di sini juga dibilang bahwa setiap kali kita salah gunakan bagian dari tubuh kita, atau kita salah, kita abuse, atau salah gunakan, bagian-bagian dari tubuh kita ini, itu adalah melanggar akan hukum. Bayangkan ya, saudara-saudara, jadi persyaratan untuk menjadi fitment itu tidak gampang, memang tidak gampang karena dialah yang akan membawa kambing asas-asal itu ke wilderness, ya. Oke. Jadi, dibilang di sini, karena dibilang, karena hukum-hukum kesehatan itu adalah hukum Tuhan, maka kita punya tugas, kita harus belajar dengan sangat sungguh-sungguh. Oke. Jadi, Ellen White bilang, ini hukum kesehatan ini, karena ini hukum Tuhan, kita jangan main-main dengan hukum ini, ya kan? Terus dia bilang, kita harus belajar apa yang tubuh kita minta, dan harus menurut, ya, tentang hukum kesehatan. Dan dibilang di sini, kalau kita lalai untuk mempelajari akan hukum-hukum kesehatan, dan kita, karena kelalaian itu, Ellen White bilang, in ignorance untuk study the requirement in regards to our own bodies, kalau saya tidak mau atau tidak mau cari tahu atau masa bodoh, saya nggak mau tahu lah hukum-hukum kesehatan, Ellen White bilang, itu sudah dosa, sudah sedara. Jadi, untuk orang yang fitment apa? Mereka benar-benar belajar sungguh-sungguh akan hukum-hukum kesehatan yang Tuhan sudah berikan untuk kita, kenapa mereka belajar? Karena mereka mau tahu supaya mereka tidak mau melanggar akan hukum Tuhan. Ya kan? Dan dibilang di sini, adalah kita punya tugas untuk menjaga tubuh kita dalam kondisi yang sangat sehat, oke, karena itu adalah kita punya sacred duty, tugas yang sangat mulia, dan Ellen White bilang ini yang sangat interesting, dia bilang, kalau kita menutup kita punya mata, kan dibilang, oh, saya ngapain mau cari hukum kesehatan, nanti juga kalau tahu, pasti, kalau sudah tahu, kalau tidak bikin, dosa kan? Tetapi, Ellen White bilang, kalau kita mau tutup mata, terus tidak melihat kita punya kesalahan, dan tidak mau meninggalkan, kita punya dosa, bukan berkurang marah bertambah, jadi, apa yang saya mau bilang, kita tidak bisa run away dari kenyataan yang sudah diberikan, oke, saudara dan saya tidak bisa melarikan diri, untuk tidak mau cari tahu hukum kesehatan, dan tidak menurut hukum kesehatan, makanya kan minggu lalu saya bilang, kenapa kita setiap hari sabat dikasih pelajaran fisiologi, kenapa dikasih bagaimana untuk menjaga akan tubuh kita, memberikan penyakit, pencegahan, dengan pengobatannya secara alami, kenapa saudara-saudara? Karena itu dibilang dosa, kalau saya tidak mau cari tahu, dan dosa itu kalau saya tidak mau menjaga tubuh saya ini dalam kondisi yang sangat sehat, dan kalau saya tidak mau cari tahu akan hukum kesehatan, dan saya menutup mata itu, itu Alan Wood bilang, kita punya dosa, bukan berkurang, marah bertambah, jadi ini adalah suatu Tuhan punya peringatan dengan cinta kasih yang dia berikan kepada kita sebelum pintu kasihan ditutup, yang mana Tuhan itu sangat mencintai saudara dan saya, dia mau kita semua selamat, dia mau kita semua sehat untuk menjadi fit man, fit man itu orang kuat secara moral dan fisik, tidak ada cacat dosa dari orang yang fit man jadi kita punya tugas disini adalah untuk saling mengingatkan kita karena saya sendiri yakin bahwa dengan mempelajari nubuatan sudah tidak lama lagi saudara-saudara kita hidup di dunia ini sudah tidak lama lagi pintu kasihan kita akan ditutup makanya Tuhan dengan dia punya mercy menyirimkan pekabaran kepada kita pekabaran malaikat pertama kedua dan ketiga dan ditambah lagi dengan medical missionary istilahnya apa sih yang saudara dan saya belum terima selama ini gitu loh walaupun kita punya pelajaran medical missionary masih kalau mau dibilang masih baik ya masih banyak hal-hal yang harus kita pelajari tapi dengan kita mempelajari pelajaran medical missionary hukum kesehatan penyakit dan cara pencegahan penyakit pengobatan mengenai natural treatment saya harap saudara-saudara take it serious take it serious karena ini menyangkut keselamatan saudara dan saya kalau kita nggak mau tahu mengenai kesehatan saudara-saudara Ellen White bilang itu sudah dosa karena itu kita punya tugas untuk mencari tahu bagaimana saya punya tubuh ini sehat oke jadi itu kita punya review minggu lalu jadi kita sudah tahu yang ini minggu lalu jadi waktu selesai Harun Harun selesai dia punya tugas di bilik yang mahasuci dia keluar ke bilik yang pertama itu dan dia taruh itu tangannya di kepala kambing asasel dan sekarang kambing asasel akan dibawa ke wilderness oke nah sekarang kita akan lanjut ya dia punya pelajaran dari minggu lalu ini jadi waktu dia bilang disini kan kita lihat disini ya waktu Kristus jadi Harun ini melambangkan Kristus karena Harun adalah high priest dengan bilang waktu Kristus dengan dia punya darah ini menyingkirkan dosa-dosa dari umat-umatnya dari heavenly sanctuary keabah yang di surga pada waktu dia sudah tutup dia punya ministry di surga nah pada saat itu dia akan taruh di dosa-dosa mereka di kepalanya di upon Satan ya oke dan sesudah itu Satan itu akan dikirim oleh di diviliness oleh tangan dari David dan dia itu tidak akan kembali lagi di pertemuan bangsa Israel oke nah jadi sekarang kita pergi ke kita punya time Sister Joy boleh bertanya sedikit Sister Joy silahkan om ya ya begini kan yang dipersembahkan di hari atonment itu kan ada dua kambing ya satu kan artinya walaupun kambing asasel dengan satu kambing yang dipersembahkan kepada Tuhan kan sama-sama kambing kan Sister kan iya iya betul oke dan kalau kita mendefinisikan bahwa kambing itu adalah tidak suka menurut dan kemudian sangat kuat maksud saya gini seolah-olah kambing yang satu dipersembahkan kepada Tuhan itu juga seolah-olah kan tidak menurut juga kan gitu seolah-olah istilahnya kuat dan harus membutuhkan orang hitman lah gitu ya maksud saya gini apakah definisinya kambing itu memang tidak suka menurut karena kalau kita bilang kambing yang satu juga kan tentu tidak suka menurut artinya saya artinya kambing itu kan melembangkan Yesus seolah-olah maksud saya bahwa dengan definisi kambing itu bahwa kambing yang satu juga tidak suka menurut artinya yang dipersembahkan kepada Tuhan juga tidak suka menurut gitu jadi apakah demikian Sister maksud saya definisi dengan dengan penggunanya kita jangan salah itu yang menjadi pikiran saya kemarin kemudian kenapa kenapa kambing biasanya kan dipersembahkan untuk pengusaha bukan ke domba gitu tapi mungkin di hari kira-kira kambing gitu jadi maksudnya apa sih perbedaannya gitu supaya kita jangan salah persepsi gitu karena kambing yang satu juga yang dipersembahkan untuk Tuhan juga kan seolah-olah nanti tidak menurut padahal kambing itu melambangkan Yesus itu tidak bercatat ataupun Yesus kan menurut gitu iya kita mengerti sekali Om Sudung punya pertanyaan jadi kita akan jawab sesuai dengan saya tahu the best that I know kalau kalian juga ada tambahan silahkan jadi kita tahu bahwa di Kaaba itu kan semua binatang-binatang yang dipersembahkan itu itu adalah simbol kan jadi ada ada kambing ada domba kita lihat juga ada burung kalau orang miskin jadi macam-macam lah ya dia punya simbol oke jadi kalau saya lihat di sini yang yang Ellen White tulis di sini bahwa yang diambil dari kambing itu itu bukan diambil dari karena dia punya ketidakmenurutan atau apa itu kan di sini dia bilang diambil dia by the virtue of his own blood jadi walaupun kambing ini adalah binatang yang memang kalau mau compare ya dia punya perbandingan dengan domba domba ini adalah binatang yang suka menurut tetapi kenapa dipilih kambing you know sebenarnya untuk kalau saya mau melihat dari kambing compare dengan domba to be honest om kita gak bisa jawab kenapa dipilih kambing karena itu kita gak tahu kalau saudara ada jawaban tapi boleh jawab ya ya tunggu om Victor kita bila bisa selesai baru om Victor let me just finish my thought baru kita kasih ke om Victor ya jadi istilahnya to be honest kalau nanti mungkin om Victor ada tambahan saya gak tahu kenapa persis Tuhan harus pilih kambing yang saya tahu yang diambil dari kambing itu adalah darahnya oke dan kenapa yang saya tahu yang saya tahu one thing for sure kenapa kambing itu karena kambing itu melambangkan binatang yang tidak suka menurut dan akan dibawa oleh tangan fit man berarti disitu menunjukkan bahwa betapa untuk menjadi fit man itu adalah orang yang harus sangat kuat nah kalau sekarang mau tanya ya kita kembali tanya oh kenapa juga dikasih dengan kenapa ada burung yang harus dipersembahkan kalau orang miskin yang tidak tidak ada apa tidak tidak bisa membeli domba nah itu saya tidak tahu jawabannya itu kenapa yang one thing saya tahu bahwa Tuhan itu melihat darah dari binatang itu yang melambangkan akan kehidupan Tuhan Yesus dan for sure kalau kita mau bilang kambing itu sama dengan Tuhan itu tidak ya kita tidak bisa mengambil karena yang melambangkan binatangnya itu sama dengan Tuhan itu adalah domba tapi anyway kita ke Om Victor dulu baru nanti kita balik lagi ke Om Sudung ya Om silahkan Om Victor oke makasih selamat hari sahabat selamat pagi kita tahu memang Tuhan Yesus tidak dilambangkan sebagaimana kambing tapi kita ambil dia punya urutan dulu ya kenapa Tuhan Yesus dilambangkan kenapa orang yang miskin harus mempersembahkan apa namanya merpati atau terkukur kalau orang yang sangat susah sekali mereka harus tangkap terkukur kalau merpati kan masih dibeli juga tapi kalau terkukur tidak perlu beli kenapa merpati dan terkukur sama dia adalah melambangkan karakter Kristus ya iya jadi merpati dan sorry soalnya kita ada orang penjual nasi kuning tadi jadi agak ribut oke kemudian kambing kambing tidak pernah dilambangkan sebagai Tuhan Yesus tetapi kita tahu 2 Korintus 5 ayat ayat 21 Tuhan dijadikan no no kita tidak ke situ dulu tapi ingat gak di Padang Belentara waktu bangsa Israel bersungut-sungut lalu mereka dipagut ular 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 tedung ular berbisa atau apa namanya ular tedung ini ya tedung ular tedung atau ular sendok ular tedung nah Tuhan Yesus suruh kepada Musa buat apa ular ular tembaga ular tembaga atau ular tedung yang terbuat dari tembaga lalu ditaruh di salib kemudian siapa yang memandang itu mereka akan diselamatkan apakah Tuhan Yesus dilambangkan dengan ular atau tidak tapi ada maknanya kita akan kita tahu itu di dalam buku sejarah para nabi sejarah para nabi jilid satu ketika bangsa Israel ketika itu Tuhan Yesus dilambangkan dengan apa ular tapi ular melambangkan apa dosa ya setan nah kita tahu ular melambangkan dosa Tuhan Yesus di 2 Korintus 5 ayat 21 dia yang tidak mengenal dosa dijadikan apa dosa dosa apa yang menjadikan bapak karena dia mengambil dosa seluruh dunia dosa saudara dan saya itu sebabnya Tuhan Yesus pun dilambangkan sebagai ular tembaga dan Tuhan Yesus pun dilambangkan sebagai apa kambing tapi bukan kambing asasil tapi kambing melambangkan karakter manusia yang sudah jatuh dalam dosa kenapa karena Tuhan Yesus dijadikan dosa artinya dia mengambil itu menggambarkan bahwa seluruh dunia punya dosa dia tanggung tapi apakah Tuhan Yesus yang dilambangkan itu bukan itu karena melambangkan kemanusiaannya yang menanggung dosa dunia sehingga harus dilambangkan sebagai kambing nah itu ada lebih penjelasan juga di sejarah para nabi jadi selamanya Tuhan Yesus digambarkan sebagai apa domba tapi kenapa harus kambing karena itu dia punya kondisi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa yang harus ditanggung oleh Kristus dosa-dosa itulah yang sesuai 2 Korintus 5 itu yang membuat harus ada yang digambarkan dengan kambing asasel jadi di dalam pengantaraannya dosa seluruh umat manusia itu bisa dihadapkan kepada Bapak melalui kematian Kristus yang dilambangkan oleh kambing itu juga di saat yang sama ada kambing asasel dosa yang sudah ditanggung oleh Kristus dipindahkan ke kambing asasel dan dibawa ke padang belantara oleh orang yang sudah dikhususkan itu tambahan terima kasih Om Victor puji Tuhan thank you Om atas jawabannya saya sangat setuju sekali dengan jawabannya dan kita mau tambah juga bahwa di Alkitab juga Tuhan Yesus kan dilambangkan dengan juga singa kan dari keturunan Yahuda dan setan juga dilambangkan dengan singa yang mengaum-aum jadi tadi juga yang apa ular jadi itu bukan berarti gara-gara dipilih kambing terus Tuhan Yesus punya karakter sebagai sama ya kasih kuat sedikit oke jadi yang tadi Om Victor juga bilang bukan berarti dipilih kambing makanya Tuhan punya karakter sama dengan kambing bukan begitu ya jadi Tuhan Yesus di Alkitab itu banyak dia punya simbol seperti singa dan juga tadi waktu bangsa Israel dipatuk oleh ular dibikin ular tembaga dan melihat ke situ dan itu dilambangkan kalau melihat kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan jadi itu simbol-simbol yang ada di Alkitab jadi gimana Om Sudung itu hilang-hilang di pesuara simbol tinggal oke apakah bagus-bagus bagus-bagus oke mungkin Om Victor punya internet Om yang mungkin ada kurang bagus iya di keleak kurang bagus TV internet iya 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 thank you kak oh gitu saya pikir cuma di pesuara naik turun enggak hilang-hilang cuma 6 senyanya naik turun di baga lombang iya iya yang lain bisa dengar Om jadi mungkin kita mau tanya Om Sudung apa itu bisa menjawab pertanyaannya Om mohon maaf artinya begini kita harus mempunyai sama persepsi kalau belajarkan sister jadi artinya nothing personal artinya kita belajar karena saya kan ingin bertanyakan gitu ya iya artinya bukan benar atau salah karena kita pun sama-sama menyelidiki jadi jangan sampai ada persepsi Pak Sudung sepertinya gimana tidak jadi saya kalau ada yang memang terganjal di pikiran kita harus sama-sama mencari kalau memang kita tidak ini tapi supaya masuk saya gini karena pasti ada alasannya kenapa kambing cuma kan kita jangan berat sebelah kalau komanya kambing asa sel yang satunya kambing karena dia dibawa oleh karena memang kambing itu mempunyai sifat suka melawan jadi artinya dia kuat tetapi kenapa kepada yang satu kita gak buat istilah jadi artinya seolah-olah kita membagi-bagi harusnya kan prinsipnya adalah artinya bahwa kalau yang sama-sama kambingnya tentu mempunyai sifat yang sama tapi gak apa-apa artinya ini kan sebenarnya simbol yang saya maksudkan tadi pengorbanan-pengorbanan yang dibuat oleh bangsa Israel pada zaman dahulu melambangkan dosa berarti kan ada yang domba ada yang kambing itu menurut saya jadi biasanya kan yang kita ketahui kan domba memang ada juga tekukur dan ada juga tepung ya kan tetapi untuk yang kambing ini kan pada diberikan kambing cuma satunya kambing untuk Tuhan dipersembahkan satunya untuk dosa-dosa umat Israel ditimpahkan kepada asasel sama-sama kambingnya jadi kita sister nanti gak apa-apa artinya kita masing-masing belajar tidak bermaksud untuk kita ini untuk menginteraps ataupun apa tapi memang kita sama-sama belajar dan ingin tahu saja apa latar belakangnya dan pasti ada latar belakangnya jadi ya betul betul terima kasih silahkan dilanjutkan terima kasih Om Sudung dengan orang bertanya kan dengan orang bertanya itu bisa kita lebih mengetahui mendalam akan firman Tuhan tapi yang itu jawaban yang the best yang saya bisa kasih dan Om Victor juga sudah kasih kalau misalnya in the future Sudung ada penjelasan mengenai ini kita Om Sudung bisa share ya hanya itu yang so far yang saya bisa kasih jawabannya saya tidak tahu kenapa harus kambing atau apa yang saya tahu itu semua hanya ada simbol ular bisa dilambangkan setan itu Tuhan Yesus lion setan dengan Tuhan Yesus jadi it's just a symbol tergantung dimana kita bisa melihat itu simbolnya apa gitu ya oke jadi kita lanjutkan oh ya go ahead Om oh oke iya lanjut kita cuma bilang iya tadi oh ya ya oke oke thank you Om Victor oke jadi pada waktu Harun punya ministry sudah selesai yang itu di Day of Atonement itu dilambangkan dengan Tuhan Yesus dan kita lihat itu yang disaman kita sekarang ini nanti akan terjadi di Daniel 12 S1 kita sudah tahu ayat ini di bilang pada saat itu Michael akan stand up itu The Great Great Prince itu Prince yang sangat besar dia akan berdiri untuk The Children of Die People untuk umat-umatnya ya nah pada waktu Michael stand up apa dibilang di sini akan ada Time of Trouble itu yang saya itu yang saya mau emphasize sekarang ya jadi kita lihat bahwa pada waktu Harun meletakkan tangannya di atas kepala kambing asa sel dan pada waktu itu juga melambangkan tugas Tuhan Yesus di surga sudah selesai dia sudah berdiri itu akan terjadi masa kesukaran Time of Trouble ya kita gak mau baca selanjutnya karena hanya saya mau emphasize disini oke kita baca apa Ellen Wood bilang waktu Chris tuh selesai dia punya pekerjaan sebagai perantara demi manusia perantaranya untuk untuk kita demi kepentingan kita kita lihat disini bahwa then this time of trouble begin oke dan setiap kasus dari setiap manusia akan ditentukan dan tidak ada lagi toning blood untuk membersihkan dia dari dosa-dosa oke jadi kita sudah tahu bahwa pada waktu Tuhan Yesus sudah selesai dia punya pekerjaan itu itulah Time of Trouble oke jadi pada waktu ini kambing asa sel yang akan dikirim ke wilderness itu terjadinya pada waktu Time of Trouble oke jadi kita akan lihat disini kita lihat disini kita sudah gambar tadi kita punya timeline jadi kita mau lihat itu fitment itu dimana dia punya pekerjaan oke jadi kita lihat kita punya timeline kita tahu ada 1989 kita sudah tahu itu Time of the End kita tulis aja disini Time of the End 1989 terus abis itu 9.11 Midnight Midnight Cry Sunday Law habis itu nanti kan Universal Sunday Law kita nggak tulis karena it's Sunday Law aja terus habis itu Michael stand up nah pada waktu Michael stand up disini atau dia sudah selesai dia punya tugas di Kaaba dan waktu itu kan dilambangkan habis itu Harun taruh itu tangannya di atas kambing asa sel dan juga melambangkan bahwa Tuhan Yesus menaruh semua dosa-dosa orang yang sudah bertobat di atas kepala setan nah dan sesudah itu kita bilang dengan Ruhnubuat adalah Time of Trouble dan nanti kita baca juga bahwa di Time of Trouble itu itu juga bersamaan dengan 7 lahnat ya 7 lahnat oke jadi disini ya nah dimana tugas dari Fitman Fitman-nya ini yang akan membawa itu kambing asa sel itu ada disini oke dia punya Fitman ada disini oke kita lanjut nah disini ya oke jadi kita sudah lihat tadi bahwa minggu lalu yang tadi saya sudah review bahwa itu Fitman itu adalah orang yang diasosiasi dengan orang yang sangat gagah dan sangat perkasa dan orang yang ini untuk cocok atau kuat untuk apa berperang ya jadi kita lihat disini bahwa di waktu Time of Trouble ini ini Fitman ini akan berperang melawan kambing asa sel kan kita sudah tahu scapegoat ya scapegoat disini jadi scapegoat ini akan berperang melawan Fitman ini dalam spiritual application oke jadi apa artinya nah kita sudah belajar waktu lalu bahwa ini Fitman ini yang akan mau bawa ini kambing asa sel di wilderness ini orang Fitman ini sudah tidak ada dosa kan karena bukankah itu tuduhan setan kepada Tuhan bahwa manusia tidak bisa menuruti akan hukum Tuhan bukan hanya 10 hukum kita sudah tahu bahwa itu juga menyangkut dengan hukum kesehatan jadi ini Fitman ini dia itu fit secara moral dengan secara fisik istilahnya tidak ada 10 hukum yang dia dilanggar dan juga tidak ada hukum-hukum kesehatan yang dilanggar oleh Fitman oke nah di saat itulah di Fitman ini yang berperang melawan scapegoat atau setan dimana dia sudah membuktikan bukan disini dari sini saudara-saudara dari kita punya timeline I can just put 9-11 karena disini ini adalah covenant yang Tuhan berikan jadi dari sini dia membuktikan bahwa dia itu adalah orang yang layak untuk menjadi Fitman dimana dengan Tuhan punya righteousness yang berdiam di dia itu yang sanggup dia untuk menurut akan hukum-hukum Tuhan secara moral dan secara fisik ya atau hukum-hukum kesehatan karena kita punya pelajaran kita tahu ada tutup pintu di Midnight Midnight Cry Sunday Law berarti saudara-saudara untuk saudara dan saya mau jadi Fitman itu disinilah saya dan saudara punya waktu karena Fitman ini adalah remember itu setan mau berperang melawan The Remnant kenapa? karena The Remnant itu keep ini moral law dengan physical law ini dia dan The Remnant ini yang keep the physical law dengan moral law ini mereka ini adalah 144.000 karena Wahyu 14 adalah inilah orang-orang yang menurut akan hukum-hukum Tuhan dan memiliki imannya Yesus jadi itu adalah 144.000 dan itu adalah Remnant kan dan itu juga adalah Fitman oke jadi sedangkan kalau pintu kasihan sudah tutup di sini berarti saudara dan saya harus menjawab tuduhan setan sebelum midnight bahwa ada Fitman yang nanti dia punya kerja saudara-saudara nanti di time of trouble yang dia itu sudah fit sebelum midnight oke dia punya fit sebelum midnight karena di midnight itu sudah tutup pintu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk saudara dan saya mempelajari akan hukum-hukum kesehatan mempelajari akan fitman Tuhan bagaimana supaya saya bisa fit bagaimana supaya bisa menurut akan hukum Tuhan sudah tidak ada waktu lagi karena disini sudah tertutup berarti saya punya tugas saya dan saudara ini kan message untuk kita semua bukan berarti saya kasih tidak berlaku untuk saya atau saya sudah kuat sudah jadi fit no saya ditegur dengan pelajaran ini bahwa Tuhan tidak main-main saudara-saudara dia punya seleksi ini sangat ketat kalau orang yang berpergi berperang di Amerika atau di Indonesia tentara-tentara yang dipilih saudara-saudara mereka itu sangat disiplin dengan mereka punya jam tidur jam makan jam bangun mau olahraga mau training mau apa semua disiplin dan semua teratur itu army yang ada di Amerika let's say bagaimana ini Tuhan punya army yang mau berperang melawan setan apakah hidup kita itu hanya biasa-biasa saja atau saudara dan saya punya hidup itu sangat disiplin jadi itu kita mau connect sekarang dengan bagaimana kita menjaga akan kita punya tubuh karena ini kan pelajaran mengenai kesehatan oke nah kita akan masuk disini nanti kita akan draw pas kita continue kita punya babas tadi ya nah kan tadi berperang berperang kita lihat disini di ayub 38 ayat 22 dibilang apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaraan salju atau melihat perbendaraan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan atau disini yang saya simpan against the time of trouble masa kesesakan time of trouble untuk waktu pertempuran dan peperangan coba kalian lihat disini ya jadi dibilang disini the time of trouble itu adalah hari pertempuran dan peperangan oke jadi masuk di akal waktu kita belajar waktu lalu bahwa orang yang fit man itu bukankah dia itu fit orang yang sangat gagah sangat perkasa sangat kuat dan dia itu adalah orang yang dipilih untuk apa berperang kan itu waktu lalu om Victor sudah baca dia punya ayat-ayatnya dan sini sudah dibuktikan di buku ayub dibilang the time of trouble itu adalah the day of battle and war nah siapa yang mau berperang di time of trouble disini ini adalah pekerjaan dari fit man ini sudah ini fit man dia harus tetap buktikan bahwa nanti kita berlain i don't wanna say anything karena ada nanti kutipannya ya oke jadi itu hanya buktikan bahwa in the time of trouble ada the day of battle and war oke nah sekarang kita akan baca masih ingat waktu lalu kita bilang waktu the day of atonement pada waktu hari Grafirat kan selama ini di Kaabah kita sudah di hari Grafirat kita tahu mengenai high priest itu Tuhan Yesus kita tahu mengenai apa domba itu bukan domba kambing itu yang satu dipersembahkan untuk Tuhan dan yang satu melambangkan kambing asasel kita sudah tahu dan kita belajar itu ya nah sekarang kalau nah waktu di day of atonement kalau imam itu tidak mengaku dosanya saudara-saudara apa yang terjadi kepada bangsa Israel bangsa Israel itu semua akan mati ternyata kita lihat bahwa kalau fit men ini kalau fit men di sini tidak bisa membawa itu kambing ke wilderness atau kalau fit men ini tidak kuat dan sampai ini kambingnya lepas saudara-saudara itu bangsa Israel itu akan mati kita lihat ya dia punya kutipan di sini waktu saya baca saya bilang waduh tugas dari fit men ini bukan main-main ini sangat luar biasa dia punya tugas yang sudah diberikan jadi tugas kita tugas kita itu kalau kita menjadi fit men itu tugasnya sangat luar biasa karena kalau kambing itu lepas bangsa Israel akan mati kita baca di sini oke kemudian saya melihat bahwa pekerjaan Yesus di Kaaba akan segera selesai dan setelah pekerjaannya di sana selesai dia akan datang ke pintu apartemen pertama dan mengakui dosa-dosa Israel di atas kepala scapegoat kita sudah tahu ini kan waktu Michael stand up kemudian dia akan mengenakan pakaian pembalasan garments of vengeance kemudian waktu dia pakai pakaian pembalasan kemudian tulah-tulah akan menimpa orang fasik itu yang the plagues the seven last plague kita lihat kan tadi di sini jadi waktu Michael stand up atau Tuhan Yesus sudah selesai pekerjanya akan turun apa seven last plague tetapi di Daniel 12 ad 1 dia bilang sesudah Michael stand up akan ada time of trouble berarti tujulah nat yang terakhir dengan time of trouble itu sama dia punya timeline kita lanjut dan itu tidak akan datang sampai Yesus mengenakan pakaian pakaian pembalasan itu dan mengambil tempatnya di atas awan putih yang besar nah ini dia kita kasih besar-besar supaya kita lihat kemudian pada saat tulah-tulah itu jatuh apa yang terjadi scapegoat sedang dibawa pergi waduh jadi waktu seven last plague atau time of trouble itu oke itu scapegoat itu sedang dituntun oleh fitment ke padang belantara kita lihat ya nah coba kita lihat dia atau scapegoat ini berjuang keras untuk melarikan diri remember tadi yang minggu lalu juga kita sudah bilang bahwa itu kambing itu dia tidak binatang yang tidak menurut jadi dia bilang disini dia mau berusaha untuk melarikan diri ini ini scapegoat kambing asas tetapi puji Tuhan dia dipegang erat oleh tangan fitment saudara-saudara yang menuntunnya aduh jadi oh wow jadi ini kambing ini dia gak bisa lari dia dipegang kuat oleh fitment yang aduh fitment ini struggle juga dengan ini kambing ya coba lihat ini yang saya mau bilang ini yang saya bilang minggu lalu jika ini scapegoat melakukan pelariannya apa yang terjadi Israel akan kehilangan nyawa mereka waduh dan kita lihat disini saya melihat bahwa perlu waktu untuk membawa scapegoat ke tanah pelupa setelah dosa-dosa diletakkan di kepalanya jadi saudara-saudara kalau ini yang saya mau tekankan ya berarti waktu lalu kita sudah belajar yang sudah dibaca di ayat-ayatnya fitment ini kan sangat kuat dia bisa berperang satu orang bisa mengalahkan beratus-ratus orang beribu-ribu orang jadi istilahnya ini kambing ini memang harus dibutuhkan orang yang sangat kuat untuk membawa dia kan ini scapegoat ini kambing asal-asal gak bisa lari saudara-saudara dia harus dibawa di padang belantara kalau dia lari atau kalau scapegoat itu melarikan diri itu bangsa Israel akan kehilangannya mereka dibilang disini Israel would lose their lives jadi kehidupan bangsa Israel itu pun bukan apa untuk bangsa Israel itu tidak hanya ditentukan oleh imam besar ternyata itu juga ditentukan oleh siapa fitment ini ya ini fitment jadi berarti saudara-saudara kita mau bilang berarti waktu fitment bawa ini kambing asal-asal di padang belantara isn't it orang Israel kayak dengan anxious aduh mudah-mudahan ini fitment bisa bawa ini kambing mudah-mudahan kambing ini tidak melarikan diri karena kalau sampai itu terjadi mereka akan mati mengerikan juga ya maksudnya berarti ini satu dia punya ini kan yang di saman bangsa Israel dan kita lihat itu semua simbol yang akan terjadi di saat kita berarti saudara-saudara kita mau bilang bahwa itu apa namanya istilahnya ini keselamatan dari orang yang sudah mati selain Tuhan Yesus sudah mati untuk mereka oke jadi dari dari habel sampai orang-orang yang suci yang sudah mati itu itu juga tergantung nanti di tangan dari fitment kalau kalian nanti kita lihat ya di Ibrani 11 nanti kita akan baca di Ibrani 11 karena kalau saudara dan saya gagal nanti in the time of trouble atau waktu tujulah itu turun kita akan lihat gagalnya apa ya nanti kita akan baca di sini orang bangsa Israel akan kehilangan nyawanya oke jadi Tuhan seluruh alam semesta lagi menunggu orang-orang fitmen ini yang akan dibentuk untuk menjawab tuduhan setan kepada untuk menjawab tuduhan setan bahwa manusia itu bisa menurut hukum Tuhan kalau Tuhan punya righteousness sudah ada di mereka baik menurut hukum 10 hukum maupun hukum-hukum kesehatan oke ya nanti kita lihat di sini waktu the time of trouble kan dibilang orang fitmen ini harus memang kuat kan dia kuat untuk membawa ini kambing asasel ini ke wilderness nah kita lihat di masmur 37 ayat 39 dia bilang keselamatan tetapi keselamatan dari orang-orang benar itu adalah dari Tuhan Tuhan itu adalah mereka punya kekuatan dimana the time of trouble aduh jadi saudara-saudara dimana ini fitmen ini memperoleh kekuatannya saudara-saudara ini fitmen ini kita mau bilang sudah biasa bergantung kepada Tuhan sebagai sumber kekuatannya bukan dari time of trouble tapi sudah bergantung kepada kekuatan Tuhan dari sini sebelum midnight kekuatan Tuhan untuk apa memberikan kekuatan atau kekuatan Tuhan berdiam di kita untuk menurut akan hukum-hukum Tuhan jadi kalau kita belajar nanti hukum-hukum kesehatan atau pelajaran kesehatan kenapa saya harus bikin ini bikin itu saudara-saudara kita harus mengundang Tuhan dalam diam di dalam kita untuk ada penurutan kalau kita tidak biasa membuat Tuhan itu sumber kekuatan kita jangan kita pernah bermimpi untuk menjadi fit karena kalau di sini aja saya gagal how much more the time of trouble you know I'm saying like di sini aja belum ada apa-apa istilahnya belum ada pressure ataupun ada pressure tapi mau bandingkan dengan time of trouble kita kita mau kasih satu cerita yang kita baca di Ellen White mungkin kalian pernah baca juga bahwa waktu Ellen White dikasih kesempatan dan dikasih kekuatan untuk melihat time of trouble jadi waktu dia dengan dia punya accompanying angel jadi dia bilang oke dia ingin dia melihat itu time of trouble jadi Ellen White dikasih kekuatan untuk melihat apa yang akan terjadi di time of trouble waktu Ellen White dikasih kekuatan untuk melihat time of trouble waktu dia lihat time of trouble dimana murka Tuhan turun kepada orang-orang yang jahat yang dimana dia bilang kalau misalnya pokoknya oke I don't wanna say anything nanti one of this day kita share ya jadi waktu dia lihat dia punya penglihatan itu di time of trouble Ellen White dan dia melihat akan murka Tuhan Ellen White bilang apa asal kepada angel itu dia bilang oke stop saya gak mau lihat lagi karena ini penglihatan sangat mengerikan Ellen White bilang di situ dia tulis makanya di Daniel 12 S1 dia bilang time of trouble such as never was there was a nation jadi kalau Ellen White bilang kalau kita pernah bayangkan sesuatu peristiwa yang mengerikan itu tidak ada perbandingannya dengan time of trouble nah bayangkan disini nanti saudara-saudara kalau saya tidak bergantung terus kepada Tuhan untuk sumber kekuatan saya dimana di time of trouble disini sedangkan Ellen White dia bilang kita gak sanggup melihat ini pemandangan time of trouble I cannot endure dia punya side ini sangat sangat mengerikan sampai dia aja bilang sama malaikat stop saya gak mau lihat lagi terlalu mengerikan untuk saya lihat nah disini saudara-saudara ini di saat itu saudara-saudara dan saya you know kalau Tuhan kehendaki ya untuk jadi 144,000 yang penting kan Ellen White bilang strive to become 144,000 itu aja pemandangannya sangat mengerikan terus fitment ini harus membawa kambing asasel di padang berantara bagaimana kira-kira saudara-saudara apakah tidak memang betul-betul memerlukan Tuhan sekali dan kalau saya disini tidak biasa bergantung kepada Tuhan membuat Tuhan itu sumber kekuatan saya forget about fitment disini di midnight aja sudah kalah you know we cannot we cannot pass midnight nah apalagi mau di time of trouble makanya saya bilang bahwa ini jadi fitment bukan main-main dia fitment ini sudah-sudah dia punya kekuatan hanya dari Tuhan dan dia sudah biasa bergantung kepada Tuhan sebagai kekuatannya dia sudah tahu bahwa hanya Kristus lah yang memberikan kekuatan kepada dia oke dua ayat ini ya oke jadi sekarang saya punya pelajaran gak banyak kita akan selesaikan cepat hari ini karena nanti sesudah ini kita akan mempelajari mengenai herbal juga dari teman kita ya oke jadi disini dibilang ya oke nah sekarang di time of trouble sebenarnya apa sih yang terjadi dengan fitment dengan setan apa sih sebenarnya disini oke kita akan baca di patriarch and prophet dibilang disitu pengalaman Yaakub pada malam pergulatan dan penderitaan melambangkan ujian yang mana umat Tuhan harus melaluinya tepat sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali oke kita sudah tahu kan bahwa time of trouble itu sama juga dengan Jacob's trouble makanya Ellen White bilang bahwa pengalaman Yaakub pada waktu dia struggle you know waktu dia bergulat dia wrestling dengan pada malam itu itu adalah lambang ujian dimana kita umat-umat Tuhan harus melaluinya sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali oke nah nanti kita lihat akan pengalaman Yaakub dan kita akan compare dengan dengan David dia bilang disini Nabi Yeremia dalam penglihatan yang suci pelihatan suci yang melihat pada saman ini berkata jadi memang harus ada istilah dilarikan kembali apa om gimana om oh oke kirain om sudun tadi jadi dibilang Nabi Yeremia dalam penglihatan yang suci melihat pada saman ini di saman kita ini berkata kami telah mendengar suara gemetar takut dan tidak ada damai semua wajah berubah menjadi pucat terus dibilang celaka karena hari itu hebat sehingga tidak ada yang seperti itu wow jadi waktu Yeremia melihat di saman kita Yeremia bilang itu dia lihat suara gemetar ketakutan tidak ada peace sampai orang-orang punya muka jadi pucat makanya Yeremia bilang celaka kenapa celaka karena hari itu hebat sehingga tidak ada yang seperti itu tidak ada hari seperti itu makanya Ellen White bilang saya tidak bisa tahan di hard time of trouble dia sampai bilang kepada malaikatnya stop ini kita tidak mau lihat lagi it is too dreadful kayak sangat mengerikan Yeremia aja bilang alas atau celaka itu apa itu masa kesusahan Jacob atau time of Jacob trouble tetapi dia akan diselamatkan dari itu jadi kita lihat bahwa pengalaman Yaakob waktu dia berwrestling dengan dia punya penderitaan itu kan dibilang ujian untuk umat-umat Tuhan yang mereka harus lewati sebelum kedatangan Kristus dan itu adalah pada masa time of trouble itu sangat mengerikan sudah ada dua bukti Ellen White yang bilang dia tidak bisa melihat itu Yeremia bilang semua muka akan pucat gemetar ketakutan Daniel bilang itu time of trouble yang tidak pernah ada sejak ada bangsa di dunia ini bayangkan saudara-saudara dan itulah di saat itulah fit men lagi bekerja untuk membawa kambing asasel waduh wow men sekarang karena Ellen White bilang bahwa time of trouble itu sama pengalamannya dengan Jacob's trouble kita melihat pengalaman Yaakub bagaimana sampai dia itu bisa menang waktu dia bergumul kita lihat di sini sekarang kita baca ini dia punya aplikasi untuk saudara dan saya sekarang kita lihat seandainya Yaakub sebelumnya tidak bertobat dari dosanya dalam memperoleh hak keselungan dengan penipuan jadi ini kan pengalaman Yaakub waktu di time of trouble atau Jacob's trouble Ellen White bilang kalau Yaakub tidak bertobat dari dosanya dalam memperoleh hak keselungan dengan penipuan Tuhan tidak akan mendengar doanya dan dengan murah hati menyelamatkan hidupnya wow jadi untuk Tuhan mendengar doanya dan dia itu selamat kenapa saudara-saudara karena Yaakub sudah bertobat oke dari dosa-dosanya ini dia jadi Ellen White compare sekarang dengan time of trouble jadi pada masa kesukaran atau time of trouble jika umat Tuhan telah melakukan dosa yang belum diakui dan muncul di benak mereka ketika disiksa dengan ketakutan dan kesedihan mereka itu akan tertindas jadi kita lihat di sini di pada waktu time of trouble saudara-saudara kalau kita ini kalau kita melakukan dosa terus kita belum ada pengakuan sama Tuhan kita itu akan tersiksa dengan apa sangat ketakutan di sini di bahasa Inggris bilang with fear and anguish sangat ketakutan sampai mereka itu overwhelm kalau bahasa Indonesia bilang tertindas overwhelm itu kayak overwhelm it is hard to express overwhelm itu kayak wow gitu jadi jadi kayak gini ya pada waktu time of trouble kalau kita masih ada satu dosa pun saudara-saudara itu akan membuat kita jadi ketakutan jadi tersiksa itu ya kalau ada dosa-dosa yang saya belum akui nah kita lihat terus keputus asaan akan menyingkirkan iman mereka waduh jadi dibilang mereka punya despair keputus asaan mereka punya would cut off their faith jadi karena ada dosa yang tidak mereka akui sebelum pintu kasihan ditutup ataupun saya mau bilang ada hukum-hukum yang mereka sudah langgar dan melalui 10 hukum atau hukum-hukum kesehatan yang belum diakui dosa-dosanya itu akan membuat mereka tersiksa waktu time of trouble oke jadi di saat itu mereka akan putus asa sampai akan menyingkirkan iman mereka dan mereka tidak bisa memiliki keyakinan untuk memohon kepada Tuhan agar dilepaskan ya kan jadi mereka sudah tahu oke saya ini sudah minta maaf sama Tuhan atau enggak dan bukan hanya minta maaf saja saudara-saudara after we confess our sin go and see no more kalau saya sudah melanggar hukum 10 hukum atau hukum-hukum kesehatan oke saya sudah tahu hukum kesehatan sudah diberikan kepada kita sekarang stop sinning kan karena bagaimana Tuhan mau mengampuni saya punya dosa and yet kita continue to commit the same sin istilahnya bagaimana Tuhan mau ampuni let's say saya berdosa misalnya dosa saya itu hukum kesehatan bilang setiap hari kita harus makan jam teratur itu contoh yang come to my mind tapi saya setiap hari makannya tidak teratur pagi makan pagi sometimes jam jam 7 sometimes jam 10 sometimes jam 8 padahal Ellen White bilang kita harus makan teratur nah oke sekarang waktu di hukum kesehatan diberikan oke kita makan teratur karena reasonnya begini saya sudah tahu itu saya melanggar tapi saya bilang oke Tuhan ampuni saya punya dosa sudah makan tidak teratur tetapi besok kita bikin hal yang sama you know jadi istilahnya bagaimana Tuhan mau ampuni kita punya dosa itu sedangkan kita melanggar terus atau kalian atau saya name it whatever dalam kita punya kehidupan apa pelanggaran hukum kesehatan atau sepuluh hukum yang kita masih bikin yang kita belum minta maaf kepada Tuhan dan bukan minta maaf dan mohon ampun jangan bikin lagi saudara-saudara dan Ellen White bilang hanya dengan kebenaran Kristus tinggal dalam kitalah yang menyanggupkan kita untuk menurut akan hukum Taurat lanjut tetapi sementara mereka nah ini sekarang berbicara terhadap orang-orang yang 104 fitment ya tetapi sementara mereka yang memiliki perasaan yang mendalam tentang ketidaklayakan mereka mereka tidak memiliki kesalahan tersembunyi untuk diungkapkan dosa-dosa mereka telah diadili sebelumnya dan telah dihapuskan dan mereka tidak dapat membawa dalam pikiran mereka untuk diingat lagi jadi saudara-saudara ini untuk fitment ya jadi untuk disaman kita disaman kita sekarang dibilang waktu di time of trouble kita mau ingat aduh apa ini kita punya dosa padahal saudara-saudara tahu saudara-saudara minta ma'ampun sama Tuhan Tuhan sudah kasih ampun dan saudara tidak melakukan lagi pada time of trouble kita mau ingat aduh apa ya saya punya dosa kita mau coba ingat-ingat tapi di saat itu mereka kita lihat ya di saat itu kita itu tidak merasa tidak layak dihadapan Tuhan tetapi kita tahu sebelum midnight di sini sebelum pintu ditutup saya sudah belajar hukum-hukum kesehatan karena Ellen White bilang kalau saya ignorant saya tidak mau tahu akan bagaimana menjaga tubuh saya sehat dan sehat itu Ellen White bilang ignorance dalam hal ini sudah dosa dan saya bilang Tuhan saya tidak ignorance saya sudah belajar ada Bible study kasih mengenai hukum kesehatan mengenai fisiologi bagaimana mencegah penyakit cara pengobatannya mengenai dengan natural remedies saya sudah saya tahu saya sudah bikin itu kita mau ingat apalagi ya kita punya dosa di saat itu kita gak bisa ingat lagi sudah aduh puji Tuhan karena apa itu sudah apa dibilang mereka tidak dapat membawa lagi pikiran mereka untuk diingat lagi karena itu sudah dihapuskan oke sudah kita tidak ingat lagi kita sudah tidak bisa lagi ingat kita punya dosa di time of trouble nah terus kita lanjut hal itu akan menjadi pengalaman umat Tuhan dalam perjuangan terakhir oke kalau kita lihat disini dia bilang such will be the experience of God's people in their final struggle atau mereka punya war kan peperangan dengan apa dengan kuasa kejahatan dengan skateboard saudara-saudara jadi kita kita punya pengalaman adalah saya mau ingat apa ini dosa saya tidak bisa ingat lagi karena saya punya dosa sudah dihapuskan nah continue nah bagaimana dan sekarang in the time of trouble disini apa itu apa dan yang itu struggle dari fitment first of all dia itu sudah tidak ada dosa lagi oke karena dia itu sudah disilkan sudah tidak ada dosa lagi mau diingat-ingat dia punya dosa sudah tidak ada lagi nah apa yang apa yang dibilang disini yang waktu fitment itu bahwa itu kambing asas kita lihat disini Tuhan oke Tuhan akan menguji iman mereka what Tuhan mau uji bukankah Tuhan sudah uji kita punya iman dari sini ternyata saudara-saudara di time of trouble saya punya iman juga masih diuji kita lihat ya Tuhan akan menguji iman mereka ketekunan mereka kepercayaan mereka kepada kekuatannya untuk membebaskan mereka wow jadi disitu saudara-saudara inilah perjuangan terakhir dari fitment oke Tuhan akan uji iman saudara dan saya kalau kita diizinkan untuk jadi fitment nah ini dia ini dia yang fitment itu yang membawa itu kambing asasel ini dia karena kambing asasel itu melambangkan setan kan setan akan berusaha menakut-nakuti mereka dengan pemikiran bahwa kasus mereka tidak ada harapan ini dia setan kasih takut bayangkan ya Tuhan Tuhan mau uji iman kita dan kita punya confidence kita punya kepercayaan kepada Tuhan punya kekuatan untuk membaskan mereka at the same time setan itu kasih takut pikiran kamu punya kasus itu sudah hopeless kamu ini orang berdosa kamu ini tidak layak dihadapan Tuhan setan akan kasih takut takuti kita kan terus dibilang disini setan akan bilang bahwa dosa kita itu terlalu besar sampai Tuhan tidak bisa ampun kita punya dosa bayangkan saudara-saudara nah itu yang yang peperangan itu saudara-saudara itu peperangan bukan untuk kita mau berperang melawan setan mau aduh kekuatan itu peperangan apa sebenarnya peperangan apa peperangan mental bahwa setan bilang kamu punya dosa kamu punya dosa itu sangat besar sampai Tuhan tidak bisa kasih ampun mereka akan memiliki perasaan mendalam tentang kekurangan mereka aduh pada waktu setan bilang begitu kita langsung kayak aduh Tuhan saya punya dosa saya punya kekurangan aduh apakah ini Tuhan sudah ampuni atau bisa tidak Tuhan ampuni dengan saya punya kekurangan dan dosa dengan begitu besar dia bilang disini mereka akan memiliki perasaan mendalam tentang kekurangan mereka dan ketika mereka meninjau kehidupan mereka harapan mereka akan tenggelam aduh jadi kayak aduh kita punya dosa oh men gimana ini you know aduh itu saudara punya mental itu yang memang aduh itu mental ya this is apa kita punya mental yang lagi diuji sekarang tetapi puji Tuhan ada kata tetapi disini tetapi disaat itu waktu setan kasih apa bahwa setan bilang setan kasih takut kamu punya kasus sudah tidak ada harapan kamu punya dosa terlalu besar terus kita lihat kita punya diri sangat kekurang sekali kita punya kekurangan kita punya semua kita punya dosa tetapi at the same time puji Tuhan tetapi mengingat kebesaran belas kasihan Tuhan dan pertobatan mereka yang tulus apa saudara-saudara mereka akan memohon janji-janjinya yang dibuat melalui Kristus untuk orang yang tidak berdaya pertobatan orang berdosa wow jadi pada saat itu saudara-saudara walaupun setan bilang oh kamu begini kamu begini oh pada tanggal ini kamu bikin ini lihat kamu ini kamu ini yang bilang present truth tapi kamu suka melanggar ini semua dikasih ingat tapi saya sudah tidak ingat lagi tetapi di saat itu saya merasa kayak aduh Tuhan you know kayak kita merasa apa ya disini dibilang kita itu made through Christ kita itu merasa tunggu ya kita itu merasa oh their lives hope will sink jadi kayak sudah tidak ada harapan lagi saya punya kehidupan tetapi kita mengingat akan apa Tuhan punya great mercy Tuhan punya belak kasihan dan mana Tuhan itu dan kita bilang tuntut janji Tuhan kita bilang Tuhan saya tahu kok di satu Yohanes 1 ayat 9 kalau kita mohon pengampunan Tuhan akan ampuni saya tahu itu Tuhan punya janji dan dengan iman saya tahu Tuhan sudah mengampuni saya punya dosa karena saya memang benar-benar sudah bertobat wow memang benar-benar itu di time of trouble mengerikan sekali ya kita punya apa perjuang kita punya mental yang kita akan struggle itu sangat sangat hebat saudara-saudara kalau mau lihat dua kutipan terakhir kayaknya bertentangan dengan fitment tadi kan sementara fitment kalau di di pacara itu tidak ada beban lagi ya ketika dia membawa kambing asas yang itu kepada melantara dengan kemudian kutipan itu juga mengatakan bahwa fitment sedang membawa setan dengan kekuatan penuh ke tempat yang akan dilupakan di time of trouble itu tadi kan tapi sepertinya ini kelihatan bertentangan karena di saat itu justru bukan setan yang sedang digiring tapi kelihatan setan sedang menganiaya umat Tuhan ini kan ini kutipan kutipan great controversy patriot and proper jadi ini kan itu juga dikutipan di great controversy nah jadi yang kita lihat tadi kayaknya kalau kita baca-baca ini sepertinya agak tidak sinkron dengan kutipan yang awal tadi di fitment itu gimana itu tanggap jadi untuk jadi fitment ini kan sebenarnya untuk berperangkan dia punya spiritual application adalah fitment ini yang akan menjawab bahwa kita itu tidak akan berdosa lagi kan betul enggak om karena itu adalah tuduhan setan kepada Tuhan bahwa manusia tidak bisa menutupi Tuhan ya kan jadi ini fitment ini sebelum time of trouble mereka itu sudah jawab Tuhan setan punya tuduhan bahwa mereka itu tidak berdosa tetapi waktu di time of trouble ini fitment ini jadi kita lihat di sini ya di time of trouble waktu ini peperangan spiritual ya jadi jangan kita pikir ini adalah peperangan yang kuat kita untuk bawa setan peperangan spiritual adalah walaupun dosa-dosa diingatkan kembali itu sudah tidak itu sudah dosanya itu sudah tidak bisa teringat lagi atau itu kita itu sudah bisa menjawab itu kepada setan bahwa kita itu tidak ada dosa lagi ngerti tidak jadi setan itu membawa lagi saya punya dosa tetapi kita punya dosa kita sudah tidak bisa ingat lagi karena kita sudah klaim Tuhan punya janji bahwa kalau kita sudah meminta pengampunan dari Tuhan Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita jadi itu adalah peperangan bukan peperangan fisik itu peperangan mental setan punya tuduhan kepada Tuhan itu sudah dijawab oleh fitmen ini yang mana waktu time of trouble pun dikasih tahu setan mengingatkan dosa-dosa mereka mereka tidak bisa ingat lagi jadi setan berperang melawan fitmen jadi fitmen ini akan menang karena apa dan dia itu yang akan membawa setan itu ke wilderness atau nanti itu dilambangkan dengan dia diikat selama seribu tahun karena apa kenapa setan bisa diikat seribu tahun karena sudah ada orang-orang yang bisa menjawab kepada setan bahwa saya ini dengan Tuhan berdiam di saya bisa memelihara akan sepuluh hukum Tuhan mengerti tidak jadi setan ini untuk dibawa dia ke perantaian selama seribu tahun ini harus ada orang-orang yang bisa menjawab tuduhan yang dia tuduhkan kepada Tuhan bahwa tidak ada manusia yang bisa keep Tuhan punya commandment sedangkan fitment dia bisa keep Tuhan punya commandment dia tidak berdosa sedangkan di time of trouble pun mau diingat-ingat dosanya dia sudah tidak bisa ingat dosanya karena dosanya sudah diampuni berarti di time of trouble ini orang fitment ini sudah tidak ada dosa itulah yang mengalahkan setan bisa mengerti enggak sister saya tambahkan sedikit sister ya oke jadi kenapa fitment ini waktu di istilahnya waktu diberitahukan oleh setan seolah-olah mereka mempunyai dosa yang sangat besar kita ingat karena pada saat itu roh Tuhan sudah ditarik jadi dibiarkan umat-umat itu mempertahankan sendiri imannya dan juga yang tadi jadi karena apa karena kita sebagai manusia kan kita bisa percaya bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh karena roh Tuhan kan tetapi sekarang roh Tuhan ditarik jadi artinya Tuhan sudah tahu bahwa fitment ini artinya 144.000 ini akan bisa bertahan tetapi sebagai orang yang 144.000 dia merasa aduh iya ya dosa saya besar sekali dosa saya apakah Tuhan ini mengampuni saya atau tidak tetapi itulah dibilang disini belas kasihan Tuhan yang membuat mereka bisa bertahan jadi artinya situasinya saat itu roh Tuhan sudah ditarik dan umat-umat itu karena memang apa namanya itu dikatakan di dalam setan akan melancarkan dia punya apa namanya itu kekuatan full gitu iya full strength jadi sehingga kita seolah merasa merasa tidak bisa bertahan tapi puji Tuhan fitment akan tetap bertahan karena sudah dibiasakan betul artinya sudah bukan dibiasakan hidupnya sudah remnen lah sudah suci dia sejak tadi saya senang sekali jadi memang ya itu dari 9-11 sampai sekarang itulah sebabnya yang perlu kita ya kalau saya pribadi bagaimana kita nyatakan ini karena kalau ini kita jalankan sister ya istilahnya ya penganian itu akan datang tetapi kenapa penganian sampai sekarang gak datang ya karena kita masih sama dengan dunia terus terang aja gitu kan jadi itu sebenarnya yang perlu jadi kalau ini kan sudah nanti masa yang pada masa yang time of trouble itu kita udah gak perlu tanyakan tapi yang perlu kita tanyakan adalah saat ini sudahkah kita lahir kembali sudahkah righteousness of Jesus impacted in us itu yang paling penting terima kasih betul terima kasih om Sudung atas tanggapannya tadi om Sudung tanya pertanyaan om Victor jawab sekarang om Victor tanya om Sudung jawab thank you so much jadi ya ya betul jadi itulah apa struggle dari fitment pada waktu ditaruh halo bagaimana ya gimana om ya betul sih Sudara Sudung jadi seharusnya seharusnya ya istilahnya kita orang ini sudah tahu dia punya kronologian ke sana nah tidak mungkin tidak mungkin fitment itu akan bisa melewati masa kesukaran kalau dia tidak melewati dulu apa midnight dan midnight cry sudah tahu kan seterusnya kan kita sudah tahu tapi memang di saat itu betul seharusnya Sudara Sudung bilang bahwa karena Ruh Tuhan sudah diangkat jadi inilah pentingnya iman kita hanya bergantung dengan dengan pikiran kita yang di yang di apa yang akan di dipengaruhi oleh setan dituduh bukan dipengaruhi dituduh oleh setan ya pada saat itu dengan iman karena Ruh Tuhan sudah ditarik tidak ada lagi yang akan membuat orang akan diingatkan oleh tapi dengan dengan kebiasaan kita hidup sama dengan Sudara Sudung bilang tadi kebiasaan kita hidup dari 9-11 sampai ke midnight itu kehidupan Kristus sudah menyatu dengan kita maka di saat itu itulah kemenangan kita jadi waktu kita di mana ya 1-2 1-1 Yohanes 3 ya kalau saya bilang inilah kemenangan kita yaitu iman jadi waktu kita mengalahkan dunia adalah melalui iman jadi walaupun kita tingkat depresinya akan dipres memang oilnya waktu itu tapi kita akan ingat-ingat ada kak dosa yang kita tidak akui lagi memang sudah tidak ada karena memang Daniel 12 kan sudah selesai selesai dalam pengampunannya dalam penyuciannya tidak akan ada lagi walaupun dituduh oleh setan bahwa kamu belum diampuni belum dibersihkan tidak akan ada lagi tapi itulah perjuangan kalau dalam kemenangan akhir ditulis malaikat-malaikat bilang sudah semula paskan tapi Tuhan bilang biarkan sedikit lagi biarkan mereka akan minum cawan ini tapi Tuhan Tuhan memang izinkan tapi itu atas kendali Tuhan karena setan tidak akan pernah menang mungkin kalau untuk yang kita mau simpulkan sementara bahwa fitmennya tadi itu adalah di saat dia sedang dituduh oleh setan itulah saat dia sedang membawa pelan-pelan setan untuk dilupakan itu dia betul oke terima kasih Om Victor kita senang sekali Om Victor punya bilang biarlah mereka minum cawan itu itulah untuk fitmen itu meminum cawan itu apakah itu bukan sesuatu hal yang apa namanya satu hal yang sangat apa ya kalau saya bilang mengerikan sesuatu hal yang harus minum itu kan tugas yang sangat berat apalagi mau jawab tuduhan-tuduhan setan kepada kita dan Tuhan menguji iman kita jadi dan sudah tidak ada roh kudus sudah-sudah diangkat Tuhan punya pekerjaan sudah selesai jadi itu peperangan mental mental apa peperangan di dalam pikiran itu yang kita yang tadi Om Victor bilang kan Om Firo sama Om Sudung bilang roh Tuhan sudah diangkat di saat itu kita memang hidup melalui iman nah ini betul yang tadi Om Victor sama Om Sudung bilang coba lihat disini ya dia punya lanjutan dia bilang iman mereka tidak akan gagal itu dia kan iman mereka tidak akan gagal karena doa mereka tidak segera dijawab jadi mereka kan mereka berdoa untuk apa deliverance kan kalau saudara baca Ellen White punya kutipan untuk deliverance mereka pray day on night day and night hari dan malam untuk deliverance karena sangat mengerikan yang mereka alami itu tetapi mereka tahu Tuhan akan mendeliver mereka hanya tunggu waktunya kapan mereka tidak tahu makanya dia bilang iman mereka tidak akan gagal karena doa mereka tidak segera dijawab mereka akan memegang kekuatan Tuhan sebagaimana Yaakub memegang malaikat dan bahasa jiwanya mereka adalah saya tidak akan membiarkan engkau pergi kecuali engkau memberkati aku jadi itulah dia punya struggle dari Pak David itu Tuhan uji iman mereka setan tuduh-tuduh mereka setan berusaha takut-takutin mereka tapi mereka tidak akan gagal saudara-saudara karena mereka punya persiapan bukan di sini tapi mereka punya persiapan sudah dari sini oke ada yang mau tambahkan silahkan Joy sebenarnya itu fitment itu sudah ada pola kan jadi dari Getsemani sampai Jol Jota itu Gol Gota itu fitment itu cawan yang fitment minum ya sampai dia fitment itu mati di Khoi Salep itu sudah ada pola jadi memang kita harus minum cawan makasih ya thank you Kak Dolphin jadi yang mau ditekankan di sini adalah karena ini adalah masalah ini ya saya mau tulis besar-besar karena ini adalah masalah dosa oke sebenarnya kan masalahnya adalah dosa kan setan tuduh tidak ada yang bisa keep commandment itu Tuhan gunakan fitment yang mana ada manusia yang akan keep Tuhan punya commandment oke walaupun kamu tuduh mereka walaupun kamu takutin ketakutin mereka walaupun kamu bikin apa sama mereka mereka tidak akan berdosa dan mereka itu tahu bahwa dosa-dosa mereka itu sudah diampuni dan tidak berbuat dosa lagi ini dia dia punya masalah itu D-O-S-A atau S-I-N SIN atau tidak karena walaupun kita sudah tahu oh seven last plague time of trouble atau apa tapi kalau kita masih melanggar-melanggar hukum kesehatan atau sepuluh hukum you know istilahnya sekarang lah waktunya ya saya mau beri harapan kepada kita semua bukan satu pelajaran yang untuk mau discourage kita oh fitment begini Tuhan sudah kalahkan setan setan itu sudah di kalahkan sama Tuhan Yesus kalau kita mengundang Yesus kehidupan Tuhan Yesus dalam kita pasti kehidupan Tuhan Yesus dalam kita yang akan mengalahkan setan jadi jangan takut setan sudah di kalahkan itu musuh kita yang akan dihadapi itu dari sekarang sampai time of trouble itu sudah kalah sebenarnya yang penting kita intinya adalah saya tetap mengundang Tuhan Yesus diam di dalam kita untuk melakukan obedience di dalam kita itu sebenarnya inti dari pelajaran kita ya pada malam ini oke kita lanjutkan disini nah ini dia ah ini ini dia punya dia punya apa dua kutipan terakhir ya ini dia punya kalau saya bilang dia punya kutipan untuk application untuk kutipan application dari kita punya pembahasan malam ini oke oke ini dia ya jadi kita lihat disini bahwa di time of trouble ini sudah tidak ada dosa lagi fitment ini sudah terbentuk dari midnight sudah ada fitment yang mana tidak ada orang lagi berdosa dan disini ini walaupun setan bikin apa walaupun apa yang terjadi disini fitment ini tetap bergantung kepada Tuhan sebagai kekuatannya sebagaimana Yaakub dan dia tidak akan melepaskan atau dia tahu janji-janji Tuhan itu pasti makanya di time of trouble itu iman mereka itu tidak gagal oke nah sekarang kita baca ya ini kutipannya coba kita ini dia punya daily application right now setan membuat banyak orang percaya bahwa Tuhan akan mengabaikan ketidaksetiaan mereka dalam urusan urusan kecil kehidupan oke jadi setan mau bikin apa setan mau bikin saudara dan saya percaya bahwa oke you know what masa sih cuma makan tidak teratur kamu berdosa masa sih cuma makan ini ini contoh ya saya mau kasih contoh masa sih cuma makan tidak teratur setiap hari kamu itu tidak bisa menjadi fitment jadi setan membuat kita ini percaya bahwa kalau cuma hal-hal sepele itu Tuhan akan abaikan ngerti gak kayak setan ini bikin masih ingat itu Adam dan Hawa masa sih hanya makan buah itu setan Tuhan mau panis jadi dia akan membuat kita percaya oh kalau makan sebelum lima jam masa sih cuma makan satu kacang aja itu gak boleh sih itu hanya satu contoh kalian bisa bikin contoh apa saja dalam kita punya kehidupan sehari-hari sehatan membuat kita percaya bahwa kalau cuma hal-hal kecil itu Tuhan itu akan abaikan kita punya ketidakpenurutan waduh tetapi sudah seharat Tuhan menunjukkan dalam hubungannya dengan Yaakub bahwa dia tidak akan memberikan sanksi atau mentolerir kejahatan lihat di sini bahwa dalam hukum kesehatan pun saudara-saudara walaupun hanya kecil-kecil tapi namanya itu hukum Tuhan tidak ada toleransi terhadap kejahatan Tuhan tidak tolerate evil itu kan dia bilang tapi Tuhan menunjukkan dengan dia punya dealing dengan Jacob waktu ini kan Jacob trouble kalau Tuhan itu tidak tolerir dengan kejahatan walaupun urusan kecil-kecil dalam kita punya kehidupan mau urusan bisnis mau 10 hukum mau kesehatan namanya melanggar hukum Tuhan walaupun kita langgap kecil itu pelanggaran akan hukum Tuhan Tuhan tidak ada toleransi itu semua orang yang berusaha untuk berdalih atau menyembunyikan dosa-dosa mereka dan mengizinkan mereka untuk tetap berada di dalam buku-buku catatan di surga tidak akui tidak diampuni atau di sini akan dikalahkan oleh setan atau itu scapegoat jadi kalau orang kalau misalnya kita berusaha untuk menyembunyikan kita punya dosa atau kita tetap tidak mau mengampuni saya punya dosa sudah tahu ini salah melanggar 10 hukum atau hukum kesehatan kita anggap remeh itu akan dikalahkan oleh setan saudara-saudara jadi jadi kalau saya dikalahkan oleh setan saya tidak bisa menjadi fit man di sini karena untuk jadi fit man di sini saya yang akan kalahkan setan saya yang akan overcome setan tetapi kalau saya punya kehidupan dalam hal-hal kecil mengenai kita punya penurutan saya anggap remeh setan akan kalahkan kita berarti you and me cannot be a fit man kalau setan akan kalahkan kita oke terus semakin tinggi profesi mereka dan semakin terhormat posisi yang mereka pegang semakin menyedihkan kasus mereka di hadapan Tuhan dan semakin yakin kemenangan musuh besar atas mereka wow jadi semakin tinggi kita punya profesi kita punya posisi semakin saudara tahu pun kebenaran yang kita terima kan terang kita lebih hari lebih besar kan mengenai nubuatan mengenai pekabaran malaikat pertama kedua ketiga mengenai hukum kesehatan terus kita menganggap sepele akan hukum Tuhan itu semakin besar kemenangan musuh atas kita saudara-saudara dan mereka kita lihat di sini dan mereka yang menunda persiapan untuk hari Tuhan tidak dapat memperolehnya pada masa kesukaran atau pada peristiwa berikutnya kasus mereka semua tidak ada harapan jadi saudara-saudara dibilang kalau saya tidak ada persiapan di sini saya punya kasus hopeless karena Tuhan tidak bisa menggunakan saudara dan saya untuk jadi fitment di sini di sini saya sudah di overcome oleh Satan ngapain Tuhan menggunakan di sini kalau di sini saja saya sudah di overcome oleh Satan karena saya atau saudara menganggap enteng hal-hal kecil cuman ini kok cuman ini kok Ellen White bilang kita tidak boleh makan banyak atau makanan yang full meal sebelum bedtime kalau malam pun makan ketiga saya hanya makanan yang ringan buah-buah dengan roti makanya dia bilang jangan saudara dan saya angkat enteng walaupun kelihatannya sangat kecil namanya pelanggaran pelanggaran Ellen White bilang Tuhan tidak pernah mentolerir itu kejahatan dan itulah yang dia kasih pelajaran di mana kepada Yaakob kan in Jacob's trouble Tuhan tidak tolerir makanya di sini untuk fitment dia mau ingat aduh dosa apa Tuhan saya bikin sudah tidak ada lagi karena dia sudah turut akan hukum Tuhan sebaik secara hukum moral dan secara fisik hukum hukum kesehatan oke terus dia bilang di sini jangan tunda persiapan saudara-saudara ini mengingatkan kita akan kutipan Ellen White dia bilang ada orang-orang yang menunda-nunda untuk mendapatkan oil atau karakter Yesus sebelum midnight jangan tunda kalau saudara dengar pekabaran mengenai kesehatan setiap hari sabat apapun yang di-share jangan tunda untuk melakukan persiapan karena itu adalah persiapan saudara dan saya sebelum midnight kita gak usah forget lah about fitment di sini how about di sini saja di midnight di sini apa saya sudah ada persiapan karena saya punya pintu kasihan bukan tertutup di sini di sini saudara-saudara lebih jauh lagi oke jadi saya punya persiapan untuk jadi fitment dalam waktu yang singkat dan benar-benar sangat serius itu yang saya mau tekankan dalam ini makanya di sini di kutipan terakhir di kutipan terakhir bilang bahwa peristiwa kita sudah tahu ini kan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan penutupan pintu kasihan dan pekerjaan persiapan untuk masa kesukaran atau time of trouble sudah disampaikan dengan jelas sudah jelas saudara-saudara apa yang akan terjadi di time of trouble pekerjaan persiapan itu apa yaitu penurutan akan hukum Tuhan 10 hukum dengan hukum kesehatan sudah jelas oke sudah jelas bagaimana saya punya pekerjaan persiapan at least untuk terang yang Tuhan berikan sudah jelas ya tetapi banyak orang tidak memiliki pengertian tentang kebenaran yang penting ini seakan-akan tidak pernah diungkapkan jadi banyak orang tidak tahu tentang ini seakan-akan Tuhan tidak pernah ungkapkan di akitab atau di tulisan roh nubuat akitab dan roh nubuat sudah jelas sekali bagaimana pekerjaan persiapan apa semua sudah dikasih tahu setan mengawasi untuk mengambil setiap impresi yang akan membuat mereka bijaksana untuk keselamatan jadi tugas setan adalah oke malam saat ini hari sabat ini Joyce sudah present mengenai fitment oke bagaimana untuk menjadi fitment tetapi pas hari sabat selesai sudah saudara atau siapa saja yang tidak membuat Tuhan Yesus diam di dalam kita melakukan seakan-akan pelajaran ini tidak pernah disampaikan seakan-akan tidak pernah ada tahu hukum kesehatan melakukan acara bebas sebebas-bebas mungkin yang seakan-akan tidak pernah tahu akan kebenaran ini tugas setan untuk ambil semua impresi yang membuat kita bijaksana untuk keselamatan dan ingat pada waktu masa kesukaran time of trouble mereka itu tidak akan siap waduh wow jadi saya punya undangan kepada kita semua kita punya harapan saya punya doa kepada saudara dan saya bahwa kita mohon Tuhan lagi bermohon kepada kita saudara-saudara bahwa inilah saatnya saudara-saudara untuk membuat pekerjaan persiapan apa yang harus kita siapkan sekarang we have to prepare right now Ellen White tidak sanggup lihat time of trouble Daniel bilang tidak ada itu time of trouble seperti tidak ada seperti itu Yeremia bilang celaka semua muka pucat kalau nabi-nabi saja sudah bilang begitu saudara-saudara terus saya dan saudara anggap enteng disini seakan-akan anggap sepele aduh tidak akan bisa kita jadi fit man orang fit man itu adalah orang yang serius mereka tahu apa tugas mereka oke dan mudah-mudahan pada malam ini dengan bantuan roh kudus yang akan memberi impresi kepada saudara dan saya betapa pentingnya saudara dan saya mengetahui akan hukum-hukum Tuhan termasuk hukum-hukum kesehatan karena ini kan ada pelajaran kesehatan jadi mulai dari sekarang setiap hari sahabat waktu kita pelajar kesehatan mengenai fisiologi atau hukum-hukum kesehatan atau penyakit cara pencegahan mudah-mudahan dengan pelajaran ini membuat satu impresi di hadapan saudara-saudara bahwa ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk kita semua ingat bahwa ini bukan pelajaran yang main-main atau pelajaran yang hanya mengisi waktu ini adalah hubungan dengan kita punya keselamatan dan ini ada hubungan dengan menjawab tuduhan setan kepada Tuhan bahwa tidak ada manusia yang bisa keep God's commandment tetapi orang-orang yang fit men 144,000 remnant bisa menjawab bahwa akan ada orang yang bisa keep Tuhan punya commandment dan mudah-mudahan saya punya doa seperti doa juga dari Rasul Paulus bahwa the God of Peace Tuhan itu akan menyucikan kita secara keseluruhan dan yang akan disucikan adalah saya punya spirit saya punya soul dengan tubuh kita di preserve blameless tidak ada cacat tidak ada dosa sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus jadi kita punya pelajaran pada malam hari ini sudah selesai kiranya impresi-impresi yang Tuhan sudah berikan roh kudus sudah impresi kepada kita bisa kita ingat terus dan kita dengan bantuan Tuhan dengan kebenaran Tuhan berdiam di kita bisa melakukan akan hukum-hukum Tuhan dan bisa menjadi fitment oke jadi pada saat ini saya akan tutup saya punya sesi terima kasih